Intro Halo kawan-kawan, kita berjumpa lagi Seperti janji dalam video saya sebelumnya ya Saya akan menjelaskan bagaimana cara memasang spoiler kalya di Grand Livina Memang ini merupakan spare part substitusi ya, jadi tidak presisi 100% Sehingga kawan-kawan harus tahu critical pointnya ketika melakukan pemasangan supaya hasilnya maksimal Sebelum kita eksekusi ke lapangan, mari kita persiapkan alat dan bahannya dulu supaya pekerjaannya lebih lancar Yang pertama siapkan bor listrik Memang pemasangannya spoiler ini harus di bor ya ke bodi supaya lebih kuat Karena memang dasarnya dia tidak nempel sempurna Sehingga diperlukan di bor Tetapi jangan khawatir, kita akan melakukan pengeburan seminimal mungkin, sekecil mungkin Supaya ketika kawan-kawan sudah bosan dengan spoiler ini Itu bisa dengan mudah ditutup Dikembalikan spoiler aslinya Itu sudah tidak kelihatan Atau ketika kawan-kawan ingin melakukan repair, biayanya tidak terlalu mahal Yang pertama adalah bor listrik Yang kedua adalah mata bor Yang ketiga adalah skrup Jadi ingat ya kawan-kawan ya, skrup bukan baut Kenapa kita memilih skrup, karena kita hanya akan membuat satu lubang kecil Tanpa membuat lubang di sisi dalam Karena kalau kita memilih baut, nanti kita juga perlu membuat lubang di sisi dalam Untuk memasang nutnya atau memasang murnya Sehingga kita pilih skrup saja Supaya lebih mudah dan lebih efisien Kritikal poinnya, pemilihan mata bornya harus lebih kecil daripada skrupnya Supaya si skrup ini nanti bisa mengikat sempurna Nah, bahan selanjutnya Siapkan double tape sebagai perapat Siapkan lem i-bone Terserah mereknya ya Untuk supaya pengelemannya lebih kuat di sisi-sisi tertentu Siapkan sealant Ini digunakan untuk finishing setelah di skrup nanti ya Sebelum ditutup Supaya air tidak masuk ke bodi dalam Selanjutnya siapkan penggaris Ini nanti yang akan kita gunakan untuk mengukur Supaya lebih presisi Benar-benar posisinya di tengah-tengah Spoilernya Supaya tidak miring ke salah satu sisi Terus yang terakhir siapkan sepedul Ini sepedul yang nanti akan kita gunakan untuk marking ya Supaya lebih mudah dalam pemasangannya Oke, kita akan menjelaskan cara pemasangannya ya Walaupun ini spoilernya sudah terpasang Tetapi semoga tidak mengurangi esensi ya Untuk cara pemasangannya Jadi ada beberapa critical point yang harus diperhatikan ya Kawan-kawan ya Supaya spoilernya tetap di tengah Presisi dan rapi Yang pertama Kawan-kawan bisa mengukur Titik tengah dari spoiler Titik tengah dari spoiler Kita kasih tanda Atau marking Lalu yang kedua Mengukur titik tengah dari bodi mobil Kita kasih marking Oke Itu critical point yang pertama ya Kalau perlu Kawan-kawan disini dibuat mal Dibuat mal Dikaris gitu Supaya nanti Ketika pemasangan lebih mudah Kita lanjut di sisi bawah Kita lakukan hal yang sama ya Dengan sisi atas tadi Kita lakukan pengukuran Posisi tengah Spoiler Kita marking Kita lakukan pengukuran Sisi tengah bodi mobil Kita marking Nah ini akan Lebih mudah Lebihkan nanti kita menjodohkannya Terus kita lanjut Ke sisi samping ya Sisi samping Ini menjadi Critical point berikutnya ya Di sisi sini Kawan-kawan bisa Mengukur Jarak atau gap Antara bodi Dengan spoiler Bisa mengukur Menggunakan mal Apapun ya Terus Di sisi samping Satunya juga sama Kawan-kawan bisa Menggunakan Mal Untuk mengukur di sini Untuk mal di sisi samping Kemarin yang saya gunakan adalah Setik lem tembak ya Karena kebetulan di rumah Adanya Setik lem tembak ini Saya potong Sedemikian rupa Supaya Pas Di sisi sampingnya Untuk mengganjal Supaya dia Presisi Antara kanan dan kirinya Seimbang Jadi Ketika Saya mau pasang Itu Saya kasih Ganjal Di sisi sampingnya Sini Kanan dan kiri ya Supaya sama Jadi Tidak Miring ke salah satu sisi Baik Kita lanjut Ke pemasangan ya Pemasangan Langkah pertama Yang harus dilakukan adalah Pemasangan double tape Keliling ya Keliling di bagian Spoiler Yang kira-kira dia Bersentuhan dengan body Yang pertama di area sini Jadi kita pasang double tape Biasanya merknya 3M ya Yang kuat Itu di bagian sini Yang ketemu spoiler Dengan body bagian sini Kita pasang Dari sisi ujung ke ujung Double tape nya Kalau supaya lebih Kuat lagi Bisa ditambahkan Dengan lem eye bone Antara sisi Yang di spoiler Dan sisi yang di body Double tape yang kedua Dipasang di Sisi bagian atas ya Di area ini Sepanjang sana Kita pasang semua Bisa kita double Yang tengah sini Bisa kita double Karena posisinya Tengah lebih Agak cekung ya Sehingga Supaya rapat Sempurna Bisa di Double Double tape nya Kembali lagi Ketika pemasangannya Pengen Lebih kuat lagi Bisa dilem Antara sisi double tape Yang nempel di spoiler Dengan Body Baik Langkah yang terakhir Kita akan melakukan Instalasi ya Instalasi Spoiler Kalia Di Grand Livina ini Jadi Langkah yang terakhir ini Tergolong Agak mudah ya Cuman nanti ada Critical point nya Kawan kan juga harus Perhatikan Ketika tadi Kawan kan sudah Membuat mal Maka Pemasangan ini Akan relatif Lebih mudah Kawan kan tinggal Mengikuti mal Yang ada Terus kita buka Double tape nya Lalu kita tempelkan Sudah Disitu sudah nempel Pastikan semua nempel Pastikan semua presisi Sebelum dilakukan Pembautan Nah setelah Semua presisi Di dua lubang ini Sebenarnya ini bisa dibuka Dua lubang ini bisa dibuka Ini nanti akan kita Tanam skrup Kalau sudah Sudah presisi Yakin Disini kita bor Lubang disini kita bor Kecil Sesuai dengan skrup Disini juga kita bor Sesuai dengan skrup Setelah itu kita Skrup Setelah skrup Rapat Selesai Kita finishing dengan sealant Kita lapisi dengan sealant Supaya tidak ada air masuk Lalu kita tutup Kita tutup Ingat penutupan ini juga harus Di lem Pakai lem Ibone Atau pakai sealant Supaya Tidak mudah lepas Karena biasanya Kalau spoiler Aftermarket ya Atau spoiler KW ini Tutupnya ini mudah lepas Jadi kawan-kawan harus Lem Tutup ini dengan Body spoiler Bisa menggunakan sealant Lemnya Nanti melepasnya mudah juga Karena Hanya menggunakan sealant Tinggal dicungkel Dia lepas Nah ini saya sudah gunakan Hampir satu tahun ya Spoiler ini Alhamdulillah Tidak ada kendala Tidak ada air masuk Pokoknya Semuanya oke lah Oke Itu saja kawan-kawan Semoga bermanfaat Jangan lupa like Dan subscribe Terima kasih